Intro Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita mau berdoa Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami serahkan renungan ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kita mau belajar tentang memanipulasi berkat Tuhan Dari Isa, Yaakub, Esau Nah Esau telah menjiwa hak kesulungannya Yaakub dengan semangku sup kacang merah berhasil mendapatkan janji Esau untuk memberikan hak itu Jadi yang pasal 25 ayat 33 Dampak itu belum terlihat Bapak Ibu, Saudara Setelah ayahnya akan meninggal dan mengucapkan berkat Maka dampak itu siap dipanen Sebenarnya dari Allah sudah keluar nubuat bahwa yang akan menerima Berkat itu bukan Esau, melainkan Yaakub Di kejadian pasal 25 ayat 33 Sayang Isa tidak mengindahkan nubuat itu Maka terjadilah peristiwa tragis ini Dimana berkat tipu oleh Yaakub dengan cara yang salah Nah, bahkan yang lebih menyedihkan lagi Keluarga Bapak Leluhur ini terancam pecah Antara Isa dengan favoritnya yaitu Esau Dan keduanya tertipu oleh Ripka yang favoritnya adalah Yaakub Kehendak ilahi telah digenapi Sayang melalui ulah manusia yang tidak elegan Esau yang sembrono memang harus menuai akibat buruknya Tetapi haruskah berkat itu diherobut dengan cara manipulasi Akhirnya berkat yang Allah berikan kepada Abraham Dan dari Abraham kepada Isa Kini diucapkan Isa kepada Yaakub Tak satu pun dari tiga Bapak Leluhur sejati itu Menerima berkat dengan kelayakan hidupnya Masing-masing punya kekurangan dan kegagalan Namun anugerah adalah anugerah Yaitu tindakan pilihan dan kebaikan Allah semata-mata Karena kedaulatannya Bukan karena alasan apapun Pada pihak penerima Kisah Isa dan Ripka ini membuat kita belajar Bagi yang menjadi orang tua Bagaimana bisa menjadi orang tua yang bijaksana Sehingga keturunannya nanti Tetap terjaga dari tali ikatan darah daging Dari orang tua dan tidak terpecahkan Dari kisah Esau kita bisa belajar Agar berhati-hati dan bertindak Lebih memandang status diri kita dan menjalankannya Dari kitab ya kisah Yaakub Kita belajar bersyukur Bahwa Yang harus dipuji Ialah Allah Dalam ketidaklayakan menerima janji Allah Allah tetap memberikan anugerahnya Kisah mereka adalah kisah kita juga Mari Jika anugerahnya memperbaharui kita tanpa henti Kita berdoa Terima kasih Bapak buat anugerahmu Demi anugerah yang kami Peroleh dalam kehidupan kami Tuhan Impin kami berikan khidmat bijaksana kepada kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih